Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih akan lanjut membahas tentang si chat GPT. Tapi kali ini saya mau membahas secara khusus tentang chat GPT dan kaitannya dengan teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau dosen, seperti saya. Dari kemarin kayaknya kalau kita ngomong tentang si chat GPT gitu ya, dan penggunaannya dalam konteks pendidikan, kayaknya kita masih sangat abstrak gitu ya, nyari informasinya dari PLN gitu ya, personal learning network kita yang kita punya, dari komunitas, dari teman-teman yang lain gitu ya, dari jurnal yang mungkin sudah mulai terbit yang berkaitan dengan chat GPT gitu ya. Tapi resources-nya masih belum begitu banyak gitu ya, masih limited terbatas gitu. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan, bukan memperkenalkan ya, mau menunjukkan informasi yang disediakan oleh si open AI yang mempunyai chat GPT tentang chat GPT dan kaitannya dengan pendidikan gitu. Jadi kenapa kemudian saya membawa, saya ngomong ini di video kali ini gitu ya, dan membawa topik ini karena akhirnya si chat GPT, si empunya si chat GPT, si open AI ini ngomong bahwa, ngomong tentang chat GPT yang akan sangat mempengaruhi lanskap pendidikan gitu. Jadi teman-teman kalau mau akses dan baca, silahkan baca di platform.openai.com slash doc slash chat GPT dash education. Nah, teman-teman akan landing page-nya ini, dan kemudian nanti akan ada banyak yang dibahas, nanti kita lihat satu persatu gitu ya. Tapi kali ini saya lumayan cukup bahagia Karena akhirnya saya punya Sesuatu yang bisa jadi ujukan Ketika ngomong tentang Cacepiti Dan kaitannya dengan pendidikan Yang dikeluarkan oleh si OpenAI Jadi lumayan-lumayan terpercayalah Karena yang mengeluarkan adalah Yang punya si Cacepiti ini Jadi kalau teman-teman buka Websitenya teman-teman akan Kesini, landing page-nya disini Educator Consideration For Cacepiti Jadi informasi yang disajikan oleh Halaman website ini itu Lumayan komplit dan bagi saya cukup Memberi banyak Informasi awal tentang bagaimana Kemudian kita harus menempatkan diri sebagai guru Atau dosen dalam konteks penggunaan Cacepiti di kelas kita Teman-teman nanti Silahkan browse sendiri Tetapi bisa kita lihat ada Subsectionnya gitu ya What is Cacepiti? Kemudian di bawahnya ada learn more about Cacepiti Ada Cacepiti OpenAI Help Center Sama OpenAI AI text classifier yang saya bahas di video sebelumnya Jadi nanti silahkan di cek juga Kemudian Who is Cacepiti available to? Ada banyak informasi yang disini Kemudian yang menarik Examples of education related risk and opportunity Jadi tidak hanya opportunity Tapi juga penggunaan Cacepiti dalam kelas Juga membawa resiko-resiko Tersendiri Dan Itu yang kemudian Oleh si OpenAI ini Dicoba untuk dijelaskan secara Lebih umum dan lebih luas Salah satunya misalkan Streamline and personalized teaching Saya selalu ngomong Kalau ada chatbot seperti ini Khususnya Cacepiti Peluang untuk terjadinya Personalized teaching yang jauh lebih intensif Dengan siswa itu Terjadi Jadi Ternyata betul Ternyata betul Jadi Ternyata itu juga yang dilihat oleh si OpenAI Menjadi salah satu Opportunity yang bisa kita gunakan Sebagai seorang guru atau dosen Ketika menggunakan Cacepiti di konteks Pengajaran Beberapa kata kunci muncul yang sudah Saya bahas di video-video saya sebelumnya Misalkan Bisa bikin lesson plan Bisa bikin kuis Bisa bikin tutoring Session gitu Dengan siswa Menarik juga Kemudian Sama juga dengan Topik-topik yang kemarin kita Senggol gitu ya Kalau ngomongin Cacepiti Pasti kita ngomong tentang Academic Disannesty and Plagiarism Detection Karena si OpenAI sudah Ngangkat isinya nih Academic Disannesty Dan Plagiarism Detection Saya kira itu menjadi alasan Kenapa kemarin Dia launching si AI Text Classifier itu Jadi kayaknya OpenAI mau melakukan Pendekatan yang lebih holistik gitu ya Ke Cacepiti Khususnya untuk si Cacepiti dan hubungannya Dengan pendidikan Kemudian kita ngomong juga Tentang AI Ethics and Literacy Ini juga menjadi PR besar kita gitu Tidak hanya buat siswa dan mahasiswa Tetapi juga untuk guru dan dosen gitu Masih banyak yang Belum termasuk saya juga gitu ya Saya juga sedang belajar gitu Masih banyak yang Belum Punya cukup Wawasan tentang AI Ethics and Literacy Jadi saya kira kalau kita mau bikin workshop nih Tentang chatbots pada umumnya gitu ya Atau Cacepiti in particular gitu Maka kita harus mulai dengan Ini dulu deh kayaknya Dan sudah dibahas di Sudah disenggol di Diskusinya OpenAI gitu Jadi kita harus mulai dengan AI Ethics and AI Literacy gitu Karena Cacepiti itu hanya The top of a very big iceberg Gigantic iceberg Gede banget fenomena AI ini gitu ya Dan gelombang-gelombang AI yang dimulai oleh Cacepiti ini Sebenarnya hanya gelombang Gelombang awal gitu Akan muncul banyak Dan sudah muncul gitu nanya Banyak Generative AI tools yang lainnya Mungkin akan Akan banyak mempengaruhi Laskap pendidikan gitu Jadi penting sebenarnya Untuk membahas ini dulu Sebelum bahas detail tentang Cacepiti Saya kira Kemudian Dia ngomong juga tentang Truthfulness Ngomong tentang harmful content Piasis and stereotypes Yang sering dibahas oleh orang-orang Dan sering Dan beberapa kali saya senggol Adalah kadang-kadang jawabannya Cacepiti itu Mengenuh bias Dan kadang-kadang stereotyping gitu ya Dan kalau tidak difilter dengan baik Oleh si usernya gitu Jawabannya akan terkesan sangat Sangat tidak relevan Ada beberapa subtopik yang mungkin Perlu dikembangkan juga Tapi lumayan Baik dan relevan gitu Karena disenggol Oleh si Apa namanya Open AI gitu Jadi Kalau menggunakan Cacepiti untuk assessment Maka kita harus Membuat pertimbangan-pertimbangan lain Gitu Kemudian ngomong juga tentang Aspek overreliance Gitu Jadi Jangan sampai kita Overreliance To Cacepiti Ngomong juga tentang Equity and Access Tapi agak Agak hipokrit juga Ngomong tentang equity and access Tapi pada saat yang bersamaan Open AI juga mengeluarkan Fitur professional plan Yang 42 dolar per bulan itu Jadi Kita lihat ya Kita lihat Arah kebijakannya Si open AI ini Kedepan gitu ya Ngomongin Dia ngomong tentang Equity and Access Dalam konteks pendidikan Tetapi Tapi dia juga sendiri Mengeluarkan si Professional plan-nya gitu Kalau dia bikin Kalau saya Boleh ngomong sih Kalau dia Nyenggol Aspek pendidikan Dan dia ngomong tentang Equity and Access Maka Kalau saya Boleh minta Saya minta Ada Akun yang khusus Untuk guru dan Siswa gitu Kalau kita ngomongin Equity and Access gitu ya Supaya Supaya lebih Berimbang Kemudian kita juga Ngomong tentang Kita juga bisa melihat Diskusi tentang Job opportunities And outlooks Kemudian ngomong Juga tentang Disclosing the use Of chargeability Kemudian Yang penting Sebenarnya Dan yang menjadi Highlight Adalah Kita sebagai Guru dan dosen Juga wajib Memberi input gitu Dari penggunaan Chargeability Kira-kira Good practice Apa yang bisa Kita lakukan Dan akan kita lakukan Setelah kita lakukan Juga sudah Juga sudah pernah Mencobanya di dalam kelas Dan Si Open AI Juga membuka Kelayanan gitu Kalau mau Mau ngirim feedback Silahkan Ngirim di feedback Formnya gitu Karena saya kira Semakin banyak Good practices Yang dibagikan oleh Guru-guru Semakin banyak Hal yang bisa Hal baik Yang bisa Diduplikasi Oleh guru-guru Yang lain Tentang penggunaan Chargeability Di dalam kelas Terakhir Acknowledgement Jadi teman-teman That's it Kita bikin pendek video ini Perkenalan singkat Tentang informasi Yang akhirnya Disediakan oleh Chargeability Yang berkaitan dengan Penggunaan Chargeability Di konteks Pembelajaran Di kelas Bagi Bagi teman-teman Yang berprofesi Sebagai guru Dan dosen Saya kira teman-teman Wajib Mampir dulu Kesini Wajib Mampir dulu Kesini Untuk Melihat secara umum Kira-kira Kebijakan yang Diberikan oleh Chargeability Khususnya Dalam kaitannya Dengan Aspek pendidikan itu Seperti apa Sebelum akhirnya Mencoba Banyak hal yang Berkaitan dengan Chargeability So Thank you very much For watching Sampai jumpa Di video berikutnya Masih tetap Akan membahas Tentang Generative AI Tools Yang lagi Happening Dan khususnya Kita akan Terus membahas Tentang CCPT Dan kaitannya Dengan Satunya Pendidikan So Terima kasih Dan Bye